Mungkin Anda sedang dalam fase quarter life krisis. Anda berusia 20 tahun dan sering merasa kecewa. Keliru dan susah menentukan arah ataupun pilihan. Tenang. Itu hal yang wajar dan normal dialami oleh semua orang. Hidup di usia 20 tahun merupakan fase hidup yang mempunyai cabaran yang tersendiri. Anda melangkah usia dari remaja menuju dewasa. Jangkaan terhadap Anda lebih tinggi dan tanggung jawab yang dibebankan di bahu Anda terasa lebih berat dari sebelumnya. Orang yang ada dalam fase ini akan mengalami krisis emosi yang melibatkan perasaan seperti tertekan, kecewa, terperangkap dalam kebimbangan, yang tidak berkesudahan, tidak bahagia, keliru, ketakutan dan merasa sukar untuk keluar dari emosi-emosi tersebut. Orang yang berada dalam krisis ini akan kehilangan motivasi hidup, merasa gagal, hilang percaya diri dan makna hidup. Walaupun dalam keadaan ekstrim, mereka akan mengasingkan diri dan menarik diri dari pergaulan. Fasa peralihan ini memang cukup sukar bagi sesetengah orang kerana munculnya berbagai masalah. Kehidupan seperti percintaan, karir, keluarga, mahupun keuangan. Hal yang paling asas untuk bersikap lebih dewasa dalam menentukan, arah tujuan hidup dengan tanggung jawab yang besar. Iyalah 1. Apa yang perlu saya lakukan? 2. Pilihan saya betul atau tidak? 3. Apa yang saya mahukan? 4. Kenapa dia lebih berjaya dari saya? 5. Saya hidup buat apa? Itu adalah beberapa soalan yang sering Anda tanya, dan Anda terperangkap dalam rasa takut terhadap diri Anda sendiri. 5. Jangan berlengah dalam krisis emosi, karena ia akan menghalang proses Anda dalam mengejar impian. 6. Jangan berlengah dalam krisis emosi, karena ia akan menghalang proses Anda dalam mengejar impian.